Hai, saya Dr. Radhika dan disini saya akan membahas tentang bagaimana nih dalam komentar kurniawan Dwi Lianto tentang pesepak bola Italia Jadi dia Intro 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 Ini adalah pelatih di homo dan dia menjelaskan bagaimana disana iklim sepak bola itu sudah terbentuk dengan sebagaimana mestinya dan anak-anak itu bukan misalkan nih di Indonesia ada SSB tapi SSB itu biasanya itu tidak langsung berhubungan dengan misalkan anak SSB itu pasti langsung ke club di sana itu kompetisi itu dimulai sejak usia 8 tahun sampai 12 sampai ke 18, 19 baru kontrak profesional jadi lokalnya dari komo itu informasi yang saya peroleh itu memang dia anak-anak yang memang sudah secara dia sudah niat langsung untuk menjadi pesepak bola dari usia 8 tahun dan tidak geser tiba-tiba jadi PNS atau kerja BUMN tapi mereka sudah dididik untuk menjadi pesepak bola sampai usia 19 tahun di sini artinya apa bahwa di negeri Eropa yang sepak bola yang maju itu mereka mempunyai kompetisi yang memang sudah jalan jadi PNS kita itu membutuhkan dukungan kompetisi yang bukan hanya di usia 17-16 bukan harus dari bawah dan pemain sudah dibekali dengan semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemain sepak bola tidak bergeser ya nah di sini bagaimana menjadi PR yang panjang karena timnas kita sebenarnya punya banyak sekali stok pemain tapi memang untuk kualitas, untuk bersaing dengan raja dunia itu memang kita masih panjang sekali tapi bukan tidak mungkin kita semua akan berharap bahwa Indonesia kalau akan menjadi negara yang maju dalam hal sepak bola nah itu bisa kita ubah dengan pengelolaan yang lebih baik secara konsisten dan jangka panjang nah kurang lebih itu saja ya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati